Kita beralih ke informasi selanjutnya, kawanan perampok bersenjata menyasar sebuah minimarket di kota Tangerang Selatan, Banten. Perampok yang berjumlah dua orang ini berhasil menguras isi berangkas minimarket sebesar 50 juta rupiah. Ya pemirsa, inilah detik-detik kawanan perampok bersenjata tajam beraksi di salah satu minimarket di Jalan Raya Serpong, kota Tangerang Selatan dan terekam kamera CCTV. Untuk mengecoh warga dan pegawai, dua orang pelaku menggunakan seragam minimarket. Mereka kemudian masuk saat minimarket ini sudah tutup. Pelaku kemudian menguras uang 50 juta rupiah di dalam berangkas. Kasus ini kini ditangani aparat Polsek Serpong.